sebenarnya nafkah yang diberikan suami sudah menjadi hak istri jika ada sisa setiap bulannya kok nanya apa? memastikan ini ya dan si istri bisa melakukan amalia dengan uang itu tanpa setahu suami menghadapi suami yang bakhil dan hanya peduli dengan saudaranya saja bagaimana solusinya ya intinya gini kalau ibu sekarang dikasih suami nafkah 3 juta per bulan yaudah hak ibu soal nanti ibu sebulan enggak makan sama sekali terserah disimpan semua dibeliin ini beli ini itu berkembang bahkan Masya Allah ada istri yang telaten sampai punya rumah tiga subhanallah dikasih suami tapi sedikit-sedikit sekali-kali nyolong ada itu besar rumahnya berkembang jadi rumah kecil kontrakan jadi gede jadi gede Masya Allah telaten tapi ya sebagian pasti ada Spanyol separuhnya enggak jelas ya izin ngomong sama suaminya Mas ini sebagiannya sebetulnya dulu sebagiannya begini-begini gimana ikhlas enggak ya kalau udah ikhlas Alhamdulillah intinya ngomong izin enggak ada masalah nah ngadepin suami bakhil Rasul memberikan satu solusi ambil untuk kecukupan kebutuhan primer seperti yang diberikan kepada Hindun suaminya pelit ya terima kasih atas dukunganmu